Ya pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandegelang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini mampu meningkatkan PAD Kabupaten Pandegelang. Dalam kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandegelang dengan Bank Banten, disepakati sebanyak 11 objek pajak yang menjadi target di pendapatan asli daerah tahun 2022. Dari 11 objek pajak tersebut, saat ini Bapenda Kabupaten Pandegelang fokuskan kepada satu objek pajak, yakni pajak bumi dan bangunan, guna memberikan pilihan kepada masyarakat dalam bertransaksi pembayaran wajib pajak. Kepala Bapenda Kabupaten Pandegelang, Tatang Muhtasar, mengatakan target PAD tahun 2022 saat ini sebanyak Rp79 miliar. Sementara yang baru tercapai hingga saat ini dikisaran 34 persen atau Rp21 miliar. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Banten, Candria T.J. Tasdik mengapresiasi langkah Bapenda untuk bekerjasama dengan Bank Banten terkait penarikan objek pajak dari masyarakat. Pihaknya memastikan Bank Banten saat ini dalam kondisi sehat dan siap membantu masyarakat untuk mempermudah melakukan pembayaran pajak. Yang pasti bahwa ada satu hal yang akan kami lakukan sesuai arahan dari Pak Tatang, Kepala Bapenda Kabupaten Pandegelang, kita akan mencoba mendekati customer atau wajib pajak dengan nanti mengaktifkan kendaraan mobile kita atau smartphone Bank Banten yang akan mobile selama satu minggu itu di 36 kecamatan. Dalam pelaksanaannya nanti, Bank Banten akan berkoordinasi dengan Bapenda untuk menerjunkan kendaraan operasional sebagai penunjang kegiatan karena menurutnya tidak mungkin menjangkau masyarakat di 35 kecamatan yang ada karena Pandegelang sendiri hanya ada satu kantor cabang pembantu. Yusef Kurnia, JPMTV, Pandegelang, Banten